Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan kembali bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ulasan akan dipimpin oleh Saudara Kesia dengan judul Dibiarkan Oleh Tuhan. Terambil dari 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana Bapak memberi kesempatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk kembali membaca firmanmu. Tolonglah ya Bapak, terangilah hati dan pikiran. Juga singkirkanlah segala gangguan ataupun rintangan-rintangan yang ada. Sehingga anak-anakmu semuanya ini bisa membacakan firman Tuhan bahkan mendengarkannya dengan baik sehingga selesai. Bapak hanya kepada-Mu lah kami mohon berkatilah juga alat-alat yang dipakainya ini ya Bapak. Supaya semuanya itu menjadi jelas dan menjadikan firman Tuhan itu indah adanya. Terima kasih Bapak, sebelumnya kami juga berdoa untuk anakmu Saudari Kesia yang akan mengulas nanti. Tuhan tolong berkati, Tuhan juga tolong terangi dengan roh kudus supaya ulasan ini bisa dimengerti dengan jelas. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan pada malam hari ini, 1 Samuel 4, yang demikian bunyinya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhesser, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke pergemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Mengapa Tuhan membuat kita terpukur kalah oleh orang-orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerup. Kedua anak Eli, Hofni, dan Binehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke pergemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang mahadasyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30 ribu orang pasukan berjalan kaki. Lagipula, tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli Hobni dan Binehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya bedebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bergeserlah orang itu, mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagipula kedua anakmu, Hopni dan Benihas telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemu orangnya. Empat puluh tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ada pun menantunya perempuan, istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya lagi-lagi serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut, lalu bersalin. Sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya. Janganlah takut. Sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabot. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas. Dan karena mertuanya dan suaminya katanya telah lenyap. Kemudian dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah. Maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dibawanya masuk ke kuil Dagon. Dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya. Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika esokan harinya mereka bangun pagi-pagi. Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia meminggunkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya berkatalah mereka. Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Geth. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu ke Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Setelah tujuh bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenun lalu berkata kepada mereka, Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu, bertanyalah mereka, Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, Lima borok emas dan lima tikus emas, Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi, buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, Dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, Daripada Allahmu, Dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Firaon berkeras hati. Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, Ambilah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kok. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Tetapi, Bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, Supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian, Ambilah tabut Tuhan, Muatkanlah itu ke atas kereta, Dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tepusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya ke Betsemes, Maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, Dipasangnya pada kereta, Tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta. Juga peti berisi tikus-tikus emas, Dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalannya ke Betsemes, Melalui salah satu jalan raya. Sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Betsemes. Orang-orang Betsemes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, Maka tampaklah kepada mereka tabut itu, Lalu bersuka citalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yusua, Orang Betsemes itu. Dan berhenti di sana, Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, Dan mereka mempersembahkan lembu-lembu, Sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan, Dengan peti yang ada di sebelahnya, Yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, Lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu, Orang Betsemes mempersembahkan korban bakaran, Dan korban sembilihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat itu, Pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas, Yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan, Sebagai tepusan salah. Dari Asdot satu, Dari Gasa satu, Dari Askelon satu, Dan dari Get satu, Dari Ekron satu, Lalu tikus-tikus emas, Menurut jumlah segala kota orang Filistin, Kepunyian kelima raja kota itu, Baik kota-kota yang berkubu, Maupun dusun-dusun sekitarnya. Dan batu besar yang di atasnya, Diletakkan mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua, Orang Betsemes itu adalah saksi, Bah sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Betsemes, Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, Karena Tuhan menghajar mereka dengan dasyatnya. Dan orang-orang Betsemes berkata, Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kutus ini, Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yairim, Dengan pesan, Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Lalu orang-orang Kiryat Yairim datang, Mereka mengangkut tabut Tuhan itu, Dan membawanya ke dalam rumah Abinadab, Yang di atas bukit. Dan Elisar, anaknya, Mereka kutuskan untuk menjaga tabut Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yairim, Berlalulah waktu yang cukup lama, Yaini 20 tahun, Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu balik kepada Tuhan dengan segenap hati, Maka jauhkanlah para ala asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, Dan beribadahlah hanya kepadanya, Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para baal dan para asitoret, Dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispah, Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispah, Mereka menimba air, Dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu, Berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispah, Ketika didengar orang Filistin, Bahwa orang Israel terakhir berkumpul di Mispah. Majulah raja-raja kota orang Filistin, Mendatangi orang Israel, Serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba, Yang menyusu, Lalu mempersembahkan seluruh kepada Tuhan, Sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan, Bagi orang Israel, Maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat, Ke atas orang Filistin, Dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispah, Mengejar orang Filistin itu, Dan memukul mereka, Kalah sampai hilir Betkar. Kemudian, Samuel mengambil sebuah batu, Dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia memainkan Ebenhesser, Katanya, Sampai di sini, Tuhan menolong kita. Dengan demikian, Orang Filistin itu, Tuntukkan dan tidak lagi, Memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan merawan orang Filistin, Seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin, Daripada Israel, Kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Get, Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya, Dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori, Ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim, Atas orang Israel, Seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, Ia berkeliling ke Betel, Gilgal, Dan Mispah, Dan memerintah atas orang Israel, Di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, Sebab disanalah rumahnya, Dan disanalah ia memerintah atas orang Israel, Dan disana ia mendirikan Mispah bagi Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam Bapak-Ibu saudara yang terkasih. Bagaimana menurut kita jika Allah cuti? Bagaimana jika ia libur satu minggu dari tanggung jawabnya? Tidak ada lagi yang seperti dia, Tidak ada penggantinya. Wah, tentu saja dunia akan runtuh. Karena Allah adalah Allah yang memegang kendali atas dunia ini. Dunia ini berada dalam genggaman tangannya. Maka apabila ia membiarkan ia pergi sebentar saja, Akan terjadi kekacauan. Segala sesuatu yang disatukan olehnya akan hancur berantakan. Tetapi dapat dipastikan, Ia tidak akan pergi, Karena ia adalah Allah. Walaupun mungkin saja ia beristirahat dari sebagian tugasnya sebagai Allah, Hidup ini akan menjadi mimpi buruk. Ia akan memberi kesempatan bagi serangan kuasa jahat. Tetapi itu pun tidak akan dilakukannya. Karena ia adalah Allah. Bagaimana jika Allah mengambil sebagian kuasanya dari kita? Itu juga terjadi ketika bangsa Israel berbuat dosa dan tabut Allah diambil oleh bangsa Filistin. Kata yang digunakan untuk kejadian tersebut adalah Iqabot, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Allah tetap ada, Tetapi ia membiarkan mereka merasakan akibat dari dosa yang mereka perbuat sendiri. Bapak-Iqabot yang terkasih, Israel melupakan Allah. Mereka mengabaikan hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai akibatnya, Mereka merasakan ada jarak yang jauh antara mereka dengan Allah. Kadang-kadang kita juga dapat merasa jauh dari Allah. Kita mungkin merasa Tuhan melah meninggalkan kita. Seringkali terjadi karena kita tidak mencari Tuhan. Kita memiliki janji bahwa Allah tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita. Seperti yang dicatat dalam Ibrani 13, ayatnya yang kelima. Ketika kita merasa sepertinya ia telah pergi, Kita harus mengikuti cara yang diberikan oleh Yaakobus. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini dicatat dalam Yaakobus 4, ayatnya yang ke-8. Apa yang dapat kita lakukan agar kita lebih lagi dekat kepada Allah hari ini? Marilah kita berdoa, memohon Tuhan, Menolong kita dan juga memampukan kita untuk hidup lebih dekat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus pada malam hari ini, Kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Tuhan apabila kami seringkali merasa jauh daripada Tuhan. Mungkin saja itu terjadi karena kami tidak mencari Tuhan. Mungkin itu terjadi karena kami tidak datang kepadamu. Maka Tuhan hari ini kami kembali diingatkan. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rindu, Semakin punya kehausan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhan pun juga akan dekat dengan kami. Kami akan merasakan kasih dan pertolonganmu nyata di dalam hidupan kami. Karena kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, Yang intim, yang hangat bersama denganmu. Tuhan kadangkala ada waktu-waktu di mana relasi kami dengan Engkau kendor. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kami kembali, Bahwa mencari Tuhan adalah hal yang paling utama di dalam hidup ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rindu, taat kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini, kami berdoa, Mohon tuntunan tangan Tuhan di dalam aktivitas yang masih akan kami kerjakan. Bahkan mungkin kami yang akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Kiranya Tuhan pun memberikan kami hikmat, Untuk kami dapat mempergunakan sisa waktu hari ini yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah. Maka ia akan dekat dengan kita. God bless you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.